Apa istimewanya mancang sawit mata lima atau segi lima, istimewanya pancang lima muat sawit lebih banyak, dan jalurnya pun tetap bagus, ke arah kemana pun tetap ketemu. Contohnya ini, sana ketemu, sana ketemu, sana pun ketemu, dan jalurnya pun tetap lurus, dan ketemu semua, jarak tetap 9x9. Ini seperti pakai keker saja bisa lurus, padahal ini cuma pakai tali, lantaran kita bikinnya segi tiga. Kalau dibikin segi empat, enggak bisa ketemu semua jalur, paling enggaknya cuma satu jalur bisa ketemu. Kalau yang sejenis mata tiga, kesana ketemu, kesana ketemu, kesana pun tetap ketemu, kesana pun ketemu, jalurnya tetap lurus. Yang kesana, buat bibitnya lebih banyak, pertama pernah aku bikin yang segi empat, sisa tanah dari batas sini sama batas sana berlebih 7 meter. Kalau 7 meter kan sayang mau ditanam terlalu rapat, enggak ditanam terlalu luas, sisa tanahnya. Jadinya aku ganti yang segi tiga atau mata lima. Jarak tetap jarak tetap jarak 9, 9x9. Pertama aku bikin segi empat, cuma muat satu lokasi ini cuma muat 50. Lalu aku robah yang segi mata lima, bisa muat 67 batang, selisihnya banyak. Kesana lurus, kesana tetap ketemu jalurnya, kesana apalagi. Habis ditanam langsung turun hujan, berkah di bulan April. Nanamnya udah siap, menurutnya gak ada jalurnya. Kelihatan lurus, kesana pun juga. Lagi yang kesini. Duh, hujannya makin lebat. Enggak juga di datang moto kok. Judit? Babassi? Sedang! Terima kasih.